Hai suasana pagi hari di tempatku ya teman-tuan yang aku berada di atas genteng pagi yang cerah ada si teman juga disana Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu dengan saya ada si an dan di pagi hari ini kembali saya akan mengintip kegiatan yang dilakukan ibupos saya ya ketika pagi hari pasti dia lagi memasak ya dia lagi sibuk untuk memasak dan saat ini aku sedang berada di atas genteng kos-kosan ya teman-teman seperti ini dan ini ada pohon-pohon yang hijau teman-teman nanti saya akan intip-intip sedikit ya Bagaimana ibupos aku memasak ya kegiatan pagi itu dibawah ibuposku kelihatan tuh ini ibupos sedang masak jangan godong telel daun singkong jangan oblok-oblok godong telel atau jangan oblok-oblok daun singkong seperti ini ya oblok-oblok jangan godong telel orang lain goreng tempe mendoan tempe lagi tempe lagi tapi mana temper gunung murah ya orang lain goreng tempe nah teman-teman ini adalah dapurku dapur yang sering aku gunakan untuk kegiatan masih memasak ya dan saya tadi sudah intip ibupos saya sudah lihat ibupos dia masak apa dia rupanya sedang memasak jangan oblok-oblok godong telel atau godong singkong daun singkong ya teman-teman bahasa jaman itu godong telel dan saya akan menggoreng tempe ini tempe gembus ya teman-teman lagi-lagi tempe lagi-lagi tempe ini adalah tempe gembus kemudian ini ada dua potong tahu yang sudah sepotong tipis-tipis hidup di kos-kosan harus irit ya teman-teman karena lagi liburan anak sekolah tidak bekerja sudah hidup diirik-irik ya seperti inilah hidup di kos-kosan ya teman-teman harus serba irit makan harus tempe aja tempe gembus makan diirik-irik biar bisa bayar bus ya teman-teman yang kotor-kotor ini kayaknya kotor ini seperti ini ya kehidupan di kos-kosan ya teman-teman semuanya serba irit hidup harus diirik-irik karena harus dipirin bayar kos ya teman-teman harus dipirin bayar kos dimakan harus irit semoga kedepannya jauh lebih baik dari ini Allah Amin 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 nah ini tempe gembus ya tempe gembus yang sudah diiris tipis-tipis tadi brokos juga menggoreng tempe ya karena tempe memang harganya sangat ini raya karena sangat ekonomi sekali ya 2000 juga dapat tempe warna-warna tempe gembus kalau tempe biasa itu 2,52500 dan ini penutahu ya aku telah potong ini gorengan ku ya teman-teman goreng tempe gembus sama tahu menduan tempe gembus ya eh teman-teman apa kau teman-teman selalu nungguin orang memasak teman-teman nih teman-teman cuma 3000 ya tempe gembusnya 2000 kemudian tahunya 1000 3000 jadi segini ini banyaknya satu piring ini kalau untuk satu keluarga ini cukup ini dijual pun juga untung banyak teman-teman nih cukup 3000 ya dapat satu piring penuh berapa potong ini banyak sekali ya ini tahunya ini tempe gembusnya menduan tempe gembusnya kalau untuk anak kos ini cocok sekali ya cermilan anak kos cocok sekali apalagi kalau musim hujan kayak gini ya sangat cocok sekali Bismillahirrahmanirrahim cermilan untuk anak kos ini cocok sekali untuk anak kos ya temilan untuk anak kos murah meriah apalagi musim hujan ini sangat murah tempe harga tempe gembus itu cuma 2000 kemudian tambah tahu dua potong 60.000 jadi 3000 murah ini bumbu-bumbunya sangat meresap sekali ya teman-teman enak sekali cocok sekali untuk cermilan waktu musim hujan ya aku berani enggak ini cabainya gede banget yang kecil mataku sampe parah pedis aku tuh nggak kuat pedis ya teman-teman karena kuat pedis aku benarnya cabainya kerennya gede nih segini ya coba lagi satu ya teman-teman hati 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 selamat menikmati oke teman-teman selesai sudah video kali ini dan saya tidak mungkin menghabiskan sebanyak ini saya kepedesan dan saya sudah kepedesan sampai ketemu lagi di videoku yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kucingku ikut duduk-duduk ini melihat pemandangan aduh aku lihat Atau kok Duduk-duduk-duduk Duduk-duduk dulu lagi Duduk-duduk